Hai semua di video kali ini aku mau membuat jajan pasar yang asin gurih kue ini rasanya enak sekali cara membuatnya super gampang modalnya juga murah yuk langsung saja kita inti resepnya dan buat sama-sama step pertama kita siapkan cetakan motif bunga matahari yang seperti ini lalu oles cetakan dengan minyak sayur selanjutnya siapkan panci masukkan 200 gram tepung beras kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioca lalu masukkan 1 sendok teh garam setelah itu tambahkan 800 ml santan kita masukkan sedikit dulu santannya lalu ini diaduk sampai rata dan tidak bergerindil nah kalau adonannya sudah licin dan tidak ada gerindil baru kita tuang semua santan kemudian ini diaduk sampai rata sekarang kita masak sampai bagian bawahnya ada sedikit adonan yang menggumpal adonan tepung beras ini memang harus dimasak sebentar ya agar nanti kalau dikukus tidak berair nah kalau sudah ada yang menggumpal kita angkat lanjut ya kita aduk lagi sebentar sampai agak mengental sekarang kita saring dulu adonannya nah konsistensinya agak mengental seperti ini ya selanjutnya tambahkan satu sendok makan minyak sayur kita aduk ya sampai rata sekarang tuang adonan ke dalam cetakan kita isi sampai tiga perempat bagian selanjutnya kita panaskan panci kukusan sebelumnya masukkan kue kukus kue selama 20 menit dengan api sedang nah setelah dikukus selama 20 menit sekarang kita angkat kuenya sekarang kita lepaskan kue dari cetakan kita bantu dengan tusuk gigi congkel sedikit di pinggirannya ya kemudian kita keluarkan dari cetakan nah hasilnya seperti ini tapi yang kita pakai nanti yang di bagian ini ya sekarang kita tambahkan topping diatasnya kita kasih daun seledri dulu kemudian siapkan abon ini aku pakai abon sapi boleh pakai abon ayam abon sapinya ini aku beli di toko bahan kue biasanya mereka ada jual ya kita tambahkan abon sapi boleh pakai abon ayam ya setelah itu tambahkan potongan cabai merah yang diiris serong nah untuk ide jualan kita masukkan kue ke dalam mica bulat seperti ini atau bisa juga masukkan ke box Mika isi satu piece seperti ini ya terima kasih sudah menonton support Roslyn's Cake channel dengan cara subscribe like dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng nah ini dia kue talam abonnya tampilannya jadi menarik dan kekinian yuk kita cobain ya rasanya enak gurih teksturnya lembut dan ada rasa manis pedas dari abon dan cabe selamat mencoba ya semoga bisa bermanfaat OK oke oke oke